Hai 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 sobat-sobatnya muat Kita lanjut lagi ke part 4 Yaitu part complexion Nah ini pertama ini aku aplikasikan dulu serum dari LT Pro Jadi serum dari LT Pro ini bisa memstrizer kulit Jadi kulitnya itu gak bakalan kering deh Nah setelah itu bagian hidungnya diaplikasikan bedak padat atau bedak tabur ya guys Supaya lebih matte Untuk foundation ini aku pake LT Pro Smooth corrector natural dan juga LT Pro HD yang natural yang cair ya guys ya Aku mix di wadahnya aja Kemudian aku apply ke seluruh bagian wajahnya Nah ini aku gak bakar Karena foundationnya sudah matte banget Setelah itu aku mau blend menggunakan sponge Nah ini spongenya aku pake dari hara ya guys ya Ini aku blend ke seluruh bagian wajahnya Di blendnya sampe bener-bener rapi Jangan sampe ada yang terlihat berminyak Di tap-tap aja gak usah digeser ya guys Supaya konsistensinya tetap terlihat maksimal Lalu supaya lebih berdimensi ini aku pake Con on me contour dari LT Pro Ini aku pakekan warna yang gelap Aku aplikasikan di bagian hidung Sebagai contournya Nah ini aku pake sponge kotak gitu Ini sponge-nya dari bedak padatnya LT Pro ya guys ya Gak usah dilembapin gak apa-apa Kering aja Lalu untuk contour pipi ini aku aplikasikan Yang menggunakan brush Tapi tetap menggunakan con on me contour dari LT Pro Diaplikasikan di bagian tulang pipi Tulang rahang, dahi Nah ini kemudian Nanti di blend menggunakan sponge kembali Supaya hasilnya itu gak patah Jadi rapi banget Seperti itu Gampang banget kan guys Setelah itu baru aku set semuanya Menggunakan bedak tabur Nah ini bedak tabur dari LT Pro Yang warna ochre Aku suka banget sama warna ochre nih Karena warnanya tuh bakalan kuning banget gitu Jadi Terlihat Lebih manusiawi gitu Gak terlalu putih banget Setelah itu Aku aplikasikan lagi bedak padat dari LT Pro Sherry Dark No. 01 Geplay ke seluruh bagian wajahnya Menggunakan kuas supaya tidak tebal Kemudian untuk contournya Dan atau bronzernya ini Aku aplikasikan bedak padat LT Pro No. 03 yang Sherry Dark Nah ini warnanya jadi lebih seksi kan guys Wajahnya Jadi gak terlalu gelap gitu loh Contournya Lebih terlihat Seperti makeup barat gitu Karena warnanya brownie-brownie gitu Cantik banget Nah kemudian untuk bagian hidungnya juga Aku aplikasikan produk yang sama Setelah itu Untuk bagian blush on ini aku pakai LT Pro juga Nah kalau sudah baru aku mau aplikasikan bulu mata bawah Ini aku masih pakai yang glam series dari Siliales Ini aku pakai kan Gak usah dipotong-potong aja Karena senarnya sudah lentur Kalau sudah aku mau pas-paskan lagi Supaya melingkar Seperti matanya Jadi gak terlihat fake banget ya guys Nah untuk serat ini aku pakai Produk dari pensil alis tarik benang Yang sudah aku pipihkan menggunakan silet Dan gampang banget kan Step selanjutnya Complexion terakhir ini aku pakai kan lagi Highlighter dari LT Pro nomor 02 Ini aku aplikasikan menggunakan Kuas kecil Seperti itu Dan lihat tuh Cantik banget kan Warnanya tuh bisa gold gitu loh Dan lihat tuh hasilnya Bagus banget kan guys Jadi produk lokal itu juga gak kalah Sama produk luar negeri loh Kalau kita bisa mengaplikasikannya Dengan tepat Selamat mencoba Semoga menginspirasi untuk kalian semua Dan salam sukses selalu Eh salah Salam pesugihan Sampai jumpa di video selanjutnya